Rasulullah s.a.w. melarang kuburan ditinggikan paling dikasih cuma satu jengkal atau yang kira-kira dekat seperti itu bahkan Rasulullah s.a.w. pernah mengutus Ali bin Abi Talib untuk meratakan kuburan dalam suhaif muslim ini hadis yang suhaif meskipun sebagian orang berusaha mendaifkan hadis ini namun ini hadis yang suhaif dikeluarkan oleh imam muslim dalam suhaif dan ada dua hadis tentang masalah ini Rasulullah s.a.w. memerintahkan untuk meratakan kuburan dan salah satunya yang menjadi perhatian kita hadis Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib kalau kita boleh katakan seluruh Habib yang ada kembali kepada siapa Ali bin Abi Talib pernah ditugaskan oleh leluhurnya Nabi s.a.w. untuk meratakan kuburan dan Ali bin Abi Talib juga pernah menugaskan anak buahnya untuk meratakan kuburan sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepada dia dari Abu al-Hayyaj al-Asadi Ali bin Abi Talib berkata kepadaku mauka aku utus engkau tugaskan kepada engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan aku jangan kau tinggalkan satu patung pun kecuali kau hancurkan dan jangan kau tinggalkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan jadi Ali pernah ditugaskan oleh Nabi untuk meratakan nama kuburan sekarang orang berusaha meninggalkan apa kuburan dia mengingat itu hadis hadis Fadola bin Ubaid Rasulullah s.a.w. memerintahkan untuk meratakan kuburan kemudian juga Rasulullah s.a.w. naha Rasulullah s.a.w. an yujassas al-qabr Rasulullah s.a.w. melarang untuk dikapuri kuburan dan dilarang untuk diduduki kuburan duduk di atas kuburan dan dilarang untuk bangun-bangunan di atas kuburan sekarang semuanya diselesihi ini padahal hadis riwayat muslim kuburan dikasih semen kuburan didudukin oleh orang dibangun diatasnya bangunan yang tinggi kemudian juga wa'an yaktubah alaiha dilarang untuk ditulis sekarang ditulis bahkan ditulis lengkap namanya tanggal lahirnya kapan matinya semuanya mungkin riwayat hidupnya juga padahal ditulis semuanya dilanggar Rasulullah s.a.w. melarang juga kuburan untuk diberi lampu orang juga memberi lampu kepada kuburan jadi kata bin Uqayim seluruh larangan Nabi diselesihi oleh masyarakat dan itu terjadi di sana air kita selamat menikmati